Shalom adik-adik, selamat datang di cerita gabungan kelas 4, 5, dan 6. Sebelum mulai cerita, kakak mau tanya dulu nih, apakah adik-adik masih bersuka cita? Kakak yakin pasti semua adik-adik kelas 4, 5, dan 6 selalu dipenuhi suka cita. Adik-adik, tadi pas ibadah gabungan kan kita udah membaca firman nih bersama-sama. Kira-kira masih inget gak ya firman kita hari ini tentang apa dan diambil dari mana? Hmm, yep betul sekali cerita kita hari ini adalah tentang Yesus dihadapan mahkamah agung yang terambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sebelum kita mendengarkan cerita dengan lebih detail, kita mulai dengan berdoa dulu ya adik-adik. Doa kita akan dipimpin oleh teman kita, Jonathan Nenggolan. Mari kita siapkan sikap berdoa kita yuk. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena engkau sudah memberikan hari Minggu yang indah ini kepada kami semua. Sebentar lagi, kami akan mendengarkan cerita tentang firmanmu yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah Minggu kami. Berkatilah kakak guru sekolah Minggu agar dapat menyampaikan firmanmu dengan baik. Berkatilah juga kami agar kami bisa mendengarkan firmanmu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman masih ingat gak cerita minggu lalu tentang Tuhan Yesus ditangkap ketika sedang berdoa di Taman Getsemani? Kira-kira mau ditangkap kemana ya? Ternyata Tuhan Yesus mau dibawa ke mahkamah agama. Apa sih mahkamah agama tersebut? Mahkamah agama semacam polisi agama yang berfungsi sebagai pengadilan agama. Mahkamah agama ini dipimpin oleh imam besar yang bernama Kayah Fas. Dan beranggotakan ahli Taurat dan para tua-tua. Ketika tiba di mahkamah agama, ternyata disana sudah berkumpul Kayah Fas, ahli Taurat dan juga para tua-tua. Kemudian ada Petrus yang mengamati Yesus dari jauh. Ternyata dia sudah mengikuti Yesus sejak di Taman Getsemani. Namun dia tidak berani mendampingi Yesus. Bahkan dia tidak berani mendekat karena dia merasa ketakutan. Kemudian imam-imam kepala bahkan seluruh anggota mahkamah agama mencoba mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Supaya Yesus dapat dihukum mati. Sebenarnya ya adik-adik, mahkamah agama itu tidak bisa menemukan alasan untuk menghukum Tuhan Yesus. Karena mereka tidak menemukan kesalahan yang bisa menjerat Tuhan Yesus dalam hukuman. Akhirnya mereka sengaja mencari kesaksian palsu dengan cara mengajak orang-orang bersaksi dusta tentang Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada satupun kesaksian palsu itu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menghukum Yesus. Tiba-tiba datanglah dua orang saksi yang mengatakan orang ini berkata aku dapat merubuhkan baik Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari. Ya kalimat itu memang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus sedang menyucikan baik Allah. Namun dua orang saksi itu salah menangkap maksud dari kalimat Tuhan Yesus. Mereka kira Tuhan Yesus ingin menghina baik Allah dengan berkata bahwa dia dapat merubuhkan dan membangunnya kembali. Padahal Tuhan Yesus merujuk pada peristiwa kematiannya sendiri di atas kayu salib di mana dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mendengar kesaksian tersebut Yesus memilih untuk tetap diam dan tidak menanggapi maupun menyangkal tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya. Karena Yesus tahu bahwa jika dia menyangkal tuduhan itu tidak akan ada gunanya. Mereka sudah dipenuhi oleh kebencian, amarah, dan dendam. Kemudian imam besar berkata, demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami apakah engkau mesias anak Allah atau tidak. Lalu jawab Yesus kepada imam besar, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jawaban Yesus tersebut membuat imam besar sangat marah karena ia menganggap Yesus telah melakukan penghujatan terhadap Allah. Lalu ia pun mengoyakkan pakaian Yesus dengan penuh amarah. Kemudian imam besar berkata kepada seluruh anggota mahkamah agama, Ia telah menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kalian semua telah mendengar hujatannya. Lalu bagaimana pendapat kalian? Kemudian mereka semua menjawab dan berkata, Ia harus dihukum mati. Setelah vonis dijatuhkan, Maka orang-orang di dalam mahkamah agung mulai beramai-ramai menyiksa Tuhan Yesus. Mereka meninju Tuhan Yesus, Memukul Tuhan Yesus, Mengejek-ejek, Bahkan mereka meludahi muka Tuhan Yesus. Siksaan fisik pun terjadi di dalam mahkamah agama. Bahkan imam-imam kepala, Ahli Taurat, Dan tua-tua, Yang tahu betul tentang hukum Taurat, Dan peraturan keagamaan, Malah mereka ikut untuk melakukan siksaan fisik tersebut. Padahal seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Nah adik-adik, Dari cerita tadi, Kita bisa melihat nih, Bagaimana ya sikap Yesus ketika sedang diadili. Saat semua orang berusaha untuk berbuat jahat dan memfitnahnya, Tuhan Yesus memilih untuk tetap bersikap bijaksana, Dan dia tidak mau membalas perbuatan jahat tersebut. Karena dia tahu, Bahwa orang-orang tersebut sudah dipenuhi oleh amarah dan dendam, Sehingga tidak ada gunanya untuk membalas perbuatan jahat tersebut. Sekarang kakak mau tanya ya adik-adik, Pernah gak kalian mengalami kejadian ini? Yang pertama, Kalian diejek dan dikucilkan oleh teman kalian, Karena kalian beragama Kristen. Yang kedua, Kalian pernah gak dibenci karena gak mau memberikan contekan kepada teman kalian, Saat sedang ujian maupun saat sedang mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga, Pernah gak kalian diancam dan dijahati oleh teman kalian, Karena kalian tidak mau ikut melakukan hal yang tidak baik. Pasti sebagian besar dari kita pernah mengalami kejadian-kejadian ini dalam kehidupan kita. Lalu, Apa yang kalian lakukan ketika kalian mengalami kejadian tersebut? Apakah membalas mengejek, Atau membalas untuk melakukan pembulian, Atau bahkan membalas dengan kekerasan fisik? Eits, Kalau kalian melakukan itu, Tidak boleh adik-adik, No, Harus stop, Tidak boleh membalas kejahatan dengan cara seperti itu. Jadi kak, Apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus bisa meneladani sikap Yesus adik-adik, Yaitu menjadi anak yang berhikmat, Yang tidak mau membalas perbuatan jahat dengan kejahatan, Melainkan dengan kebaikan. Memang sih, Hal ini tidak mudah untuk kita lakukan. Tapi ingat, Ini tidak sebanding loh dengan penderitaan dan kesengsaraan Yesus, Yang dihadapi demi memberikan keselamatan kepada kita. Jadi, Ketika ada yang berbuat jahat kepada kita, Kita harus mampu membalas kejahatan tersebut dengan kebaikan. Kita harus mau memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita, Dan kita harus terus mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, Nah, Apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Ada tiga poin penting ya adik-adik, Yang harus adik-adik ingat. Yang pertama adalah, Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, Seperti Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, Yesus sangat menderita, Dan sangat sengsara, Demi menyelamatkan kita. Kalau kita ingat ya adik-adik, Ketika Yesus ditangkap, Dia benar-benar disiksa secara fisik, Dia dipukul, Dia ditinju, Kemudian dia juga disiksa secara mental, Diludahi, Bahkan diejek-ejek. Nah, Bahkan Yesus juga rela mati di kayu salib. Semua penderitaan dan semua kesengsaraan itu, Dia lakukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan kita. Dan yang terakhir adalah, Keselamatan yang kita peroleh, Itu adalah anugerah dari Allah. Melalui penderitaan, Kematian, Dan kebangkitan Yesus, Kita bisa beroleh keselamatan. Keselamatan yang kita peroleh, Bukan karena usaha kita, Bukan karena kehebatan kita, Atau kebaikan kita. Malah, Sebenarnya kita tidak layak, Untuk menerima keselamatan. Karena, Kita berdosa. Tetapi, Karena kasihnya, Kita dilayakan. Nah, Adik-adik, Sekian dulu ya, Cerita dari kakak hari ini. Untuk menutup cerita ini, Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Sikap doanya ya, Lipat tangan, Tutup mata, Dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih atas firman, Yang bisa kami dengar hari ini. Terima kasih telah mengingatkan kami, Betapa menderita dan sengsaranya engkau, Untuk menyelamatkan kami. Ya Bapak, Hari ini kami juga belajar, Bahwa kami harus bisa menjadi seperti engkau, Yaitu, Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Melainkan dengan kebaikan. Jadikanlah kami anak, Yang selalu dapat melakukan sikap itu, Dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, Berkati juga kami, Dalam setiap aspek kegiatan dan kehidupan kami. Berkati juga keluarga kami, Berikan juga kami selalu kesehatan. Ya Bapak, Ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan, Sengaja atau tidak sengaja. Hanyain doa kami, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sengaja atau tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih.